Sahabat bidadari surga rahimahkumullah Kisah kabar gembira ketika Israel datang membawa kafan dan mewangian dari surga Jika ajar telah tiba dan manusia siapa masuki alam gaib Allah mengutus malaikat maut untuk mencabut ruh yang mengatur dan menggerakkan badan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga Sehingga apabila datang kematian kepada salah satu seorang di antara kamu Ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami Dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajubannya Quran Surat Al-An'am ayat 61 Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqor dalam buku Encyclopedia Kiamat memaparkan Malaikat maut mendatangi seorang mukmin dalam berupa yang baik dan bagus Sedangkan kepada orang kafir dan munafik ia datang dalam bentuk yang menakutkan Dalam hadis dari Al-Bara Ibn Azib diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya jika seorang mukmin berada dalam keadaan berpisah dari dunia dan menuju akhirat Malaikat dari langit turun kepadanya Wajah mereka putih bagai matahari Mereka membawa kafan dan wangian dari surga Lalu mereka duduk di depannya Sejauh pandangan si hamba Kemudian datanglah malaikat maut Lalu duduk di dekat kepalanya dan berkata Wahai jiwa yang baik Dalam rewayat lain jiwa yang tenang Keluarlah menuju ampunan dan ridha Tuhanmu Lalu jiwa itu keluar mengalir seperti tetesan air Mengalir dari mulut kantong air Lalu si malaikat mengambilnya Jika seorang kafir dalam rewayat lain seorang jahat Sedang dalam keadaan terputus dari akhirat dan menghadapi dunia Dari langit turun kepadanya malaikat Yang galak, bengis dan hitam wajahnya Dengan memakai pakaian menjijikan dari neraka Para malaikat duduk secara pandangan matanya Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk dekat kepalanya Lalu berkata Wahai jiwa yang busuk Keluarlah menuju kebencian dan burka Allah Lalu ia berpisah dari jasadnya Dan si malaikat mencabut nyawanya Seperti bulu wal yang tebal dan basah dicabut Bersamaan dengan itu terputuslah urat-urat syarafnya Umar Sulaiman Al-Ashkur menuturkan bahwa kita Tidak dapat menyaksikan yang terjadi pada si mayat Pada saat kematiannya Walaupun kita dapat melihat kejala-kejalanya Allah menceritakan kepada kita tentang keadaan orang yang sedang sekarang Lalu mengapa ketika nyawa telah sampai di kerongkongan Tidak kalian kembalikan Padahal kalian pada saat itu melihat Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kalian Tetapi kalian tidak dapat melihat Yang diceritakan dalam ayat di atas Adalah ruh yang melintasi tenggerakan saat sekarang Dan orang-orang di sekitar yang mati menyaksikan sakratul maut Yang sedang dialaminya itu Namun mereka tidak dapat melihat malaikat yang mencabut ruhnya Allah SWT juga berfirman Dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu Ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami Dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya Quran Surat Al-An'am ayat 61 Sekali-kali jangan Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai kerongkongan Dan dikatakan kepadanya Siapakah yang dapat menyembuhkan Dan dia yakin Bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan Dan dikatakan kepadanya Siapakah yang dapat menyembuhkan Dan dia yakin Bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan Dan kepada robmullah Pada hari itu kamu dihalau Quran Surat Al-Qiyamah ayat 26-30 Syekh Sha'adi Dalam taisir Al-Karimi Ar-Rahman Fitafsiri Kalami Al-Manan menjelaskan Allah mengingatkan para hambanya Dengan keadaan orang yang akan tercabut nyawanya Bahwa ketika rus sampai pada taraki Yaitu tulang-tulang yang meliputi ujung leher kerongkongan Maka pada saat itulah penderitaan mulai berat Ia mencari segala sarana yang dianggap menyebabkan kesembuhan Atau kenyamanan Karena itu Allah berfirman Dan dikatakan kepadanya Siapakah yang akan menyembuhkan Artinya siapa yang akan merukyahnya dari kata rukyah Pasalnya Mereka telah kehilangan segala terapi umum yang mereka pikirkan Sehingga mereka bergantung sekali pada terapi ilahi Namun kodok dan kodar jika datang dan tiba Maka tidak dapat ditolak Dan dia yakin Bahwa sesungguhnya Itulah waktu perpisahan dengan dunia Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan Maksudnya Kesengsaraan jadi satu dan bergumpul Urusan menjadi berbahaya Penderitaan semakin sulit Nyawa diharapkan keluar dari badan Yang telah ia huni dan masih bersamanya Maka dihalau menuju Allah subhanahu wa ta'ala Untuk dibalasi amalannya Dan mengakui perbuatannya Peringatan yang Allah sebutkan ini Akan dapat mendorong hati-hati Untuk bergegas menuju keselamatannya Dan menahannya dari perkara yang menjadi kebinasaannya Tetapi Orang yang menantang Orang yang tidak dapat manfaat dari ayat-ayat Senantiasa berbuat sesat dan kekufuran Dan penentangan Sedangkan beberapa hadis nabi menguatkan fenomena Sakratul maut Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah Ia bercerita Menjelang ajal menjemput nabi SAW Bahwa di hadapan Rasulullah Ada satu bejana kecil dari kulit yang berisi air Beliau memasukkan tangan ke dalamnya Dan membasuh muka Dengannya seraya berkata La ilaha illallah Sesungguhnya kematian memiliki Sakratul maut Dan beliau menegakkan tangannya dan berkata Menuju Rafiqil a'la Sampai akhirnya nyawa beliau tercabut dan tangannya melemas Hadis riwayat Bukhari Kitab Perikok Bab Sakratul maut 6510 Dan Kitab Magasi Bab Sakit dan Wafatnya Nabi 4446 Demikianlah kisah islami bidadari surga Simak kelanjutannya dalam video berikutnya Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir Semoga bermanfaat Wa akhiron wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton